Ini sedikit tentang sejarah PAI, sebelum tahun 2005 itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957, proses penyelesaiannya ada di P4D dan P4B, panitia penyelesaian perselisian perburuan daerah dan panitia penyelesaian perselisian perburuan pusat, sebelum tahun 2005. Kemudian di tahun 2004 ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Setelah ini maka penyelesaiannya berubah yaitu di PHI, pengadilan hubungan industrial, pada pengadilan negeri. Kemudian karena situasi dan kondisi pada saat itu, peralian dari P4D ke PHI memerlukan penataan mungkin yang dianggap luar biasa, sehingga ada PERPU nomor 1 tahun 2005 yang mengatur bahwa Undang-Undang tahun 2002 tahun 2004 ini berlaku satu tahun kemudian. Sehingga sampai 14 Januari tahun 2006 baru PHI ini berjalan. Selama masa peralian maka masih pakai P4D dan P4B. Tentunya yang namanya pengusaha tentunya mikirnya beda dengan pekerja. Sehingga ini tidak terjadi kesesuaian pendapatnya. Nah perselisian yang seperti ini maka masuk kepada perselisian pemutusan hubungan kerja. Sudah tiga ya, semoga saja hafal hak kepentingan PHK. Ini yang boleh masuk ke PHI. Kemudian yang terakhir adalah ini jarang. Kecuali ada serikat pekerjanya baru muncul perselisian antara serikat pekerja dan serikat buruh. Kalau tidak ada serikat pekerja atau serikat buruhnya, ya tentunya tidak ada perselisian ini. Perselisian antara serikat pekerja dan serikat buruh dengan serikat pekerja, serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat kerjaan. Ini tentunya kalau ada serikat pekerjanya, serikat pekerjanya pahamlah. Tapi kalau Samen sebagai seorang advokat kemudian dimintai tolong oleh serikat pekerja, ketika ada perselisian ini bagaimana menyelesaikannya kemudian Samen tidak tahu, nah ini kan lucu juga. Makanya ini juga harus dipahami. Jadi intinya perselisian antara serikat pekerja, serikat buruh itu ketidaksesuaian paham karena keanggotaan. Jadi punya karyawan 100, sebuah perusahaan mempunyai karyawan 100. Serikat pekerja mengklaim, serikat pekerja A mengklaim punya anggota 70 orang. Serikat B, serikat pekerja B mengklaim punya anggota di situ 90 orang. Nah karyawannya cuma satu, yang situ mengklaim dua anggota wolong polos, itu mengklaim dua anggota sangang polo. Nah ini kan enggak mungkin. Apakah dapat seperti itu banyak? Saya juga pimpinan serikat pekerja, banyak terjadi. banyak seperti itu. Nah ini lucu memang. Nah ketika seperti itu dan kemudian tidak terjadi kesepahaman, yang satu tetap ngotot bahwa anggota saya 70 di situ, ini buktinya permohonan masuk menjadi anggota ada. KTA-nya ada misalnya. Nah satunya juga ngotot seperti itu. Nah ketika seperti itu terus tidak ada kesepakatan, maka penyelesaiannya juga di PHI. Yang tadi paham ya, ada perselisian hak, perselisian kepentingan, perselisian PHK, kemudian perselisian antara SPSB. Itulah empat perselisian itulah yang menjadi kompetensi dari pengadilan hubungan industrial. Selain itu maka tidak. Hanya empat itu saja yang bisa diselesaikan di PHI. Ini prosesnya, tata cara penyelesaian perselisian hubungan industrial, dasarnya 2004, harus dimulai dari adanya empat perselisian tadi, bisa hak, kepentingan, PHK, kemudian antara SPSB. Oke, sama seperti hukum acara yang lain, bisa diselesaikan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Nah namun di hukum acara PHI, ini karena hukum acaranya khusus, proses di luar pengadilannya ini wajib. Kalau yang lain, perdata yang lain, kan tidak. Setelah terjadi wanprestasi, ya bisa ngugat langsung di pengadilan wanprestasi. Nah karena hukum acara PHI ini hukum acara khusus, maka penyelesaian di luar pengadilannya ini sudah ditata oleh Undang-Undang 2024. Wajib. Proses yang pertama harus dilakukan adalah bipartit. Perundingan antara pekerja dengan pengusaha wajib. Tidak boleh. Belum ada bipartit, kemudian gugat di PHI. Ya pasti ditolak. Di NO pasti gugatan samban. Belum sampai ke persidangan, baru masukkan gugatan. Ya sudah ditolak, sudah dikembalikan. Karena ini hukum acara khusus. Sehingga Undang-Undang 2024 mengatur sedemikian rupa. Pertama bipartit, kemudian ketika bipartit tidak selesai, maka lakas selanjutnya adalah mediasi. Dan mediasi ini ada pilihannya, ada mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah inilah proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Masuk ke mediasi, syaratnya sudah bipartit. Dan bipartitnya gagal. Ketika belum dilakukan bipartit, ya berarti tidak boleh menyelesaikan melalui mediasi. Nah Undang-Undang sudah sedemikian rupa mengatur. Karena ini Undang-Undang khusus. Begitu ya. Kalau yang lain kan tidak. Begitu Pak Aziz ya, bisa dipahami ya. Kalau ngantuk-ngantuk, tapi semuanya fokus ya, Pak. Ini penyelesaian di luar pengadilan, intinya itu ada empat hal, empat perselisihan tadi. Semuanya penyelesaiannya harus melalui bipartit. Harus melalui bipartit. Tidak boleh langsung lompat ke mediasi, tidak boleh. Langsung lompat ke pengadilan, tidak boleh. Karena proses ini sudah diatur oleh Undang-Undang. Bipartit, bipartit gagal, kemudian mediasi. Mediasi gagal, mediator mengeluarkan anjuran, kemudian anjuran itu dibawa ke PHI. Sebagai bukti bahwa sudah dilakukan mediasi. Seperti itu kira-kira tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Nah ini contoh bipartit. Di Undang-Undang, eh di setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, PP35 mengatur agak berbeda dari sebelumnya. Kalau Undang-Undang 13, ketika pengusaha mau melakukan PHK, ada kewajiban memberitahukan kepada pekerja. Tapi di 11.2020, tidak ada kewajiban pengusaha untuk memberitahukan. Memberitahukan dan merundengkan terlebih dahulu, tidak ada. Jadi boleh seorang pengusaha langsung mem-PHK si A pakai surat, suratnya diberitahukan langsung. Kalau di Undang-Undang 13.2003, tidak. Harus ada pemberitahuan, dipanggil, dan karena perusahaan alasan seperti ini, ABCD, kemudian harus mem-PHK. Kalau yang sekarang, tidak. Langsung dibuat surat PHK-nya, diberikan. Bisa langsung, bisa lewat pos, bisa ini. Ini ada perbedaannya sedikit, tapi di 2.2004-nya tidak ada perbedaan. Nah, menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP35 tadi, ketika menerima pemberitahuan PHK, kemudian tidak sepakat dengan putusan perusahaan, maka tidak sepakat tersebut dituangkan dalam protes ke perusahaan. Bisa bikin surat, bisa langsung. Jadi disurati, kemudian bales surat. Harus seperti itu. Kalau ada serikat pekerjanya, mengadu ke serikat pekerja, kemudian biar serikat pekerjanya yang menyelesaikan. Tapi yang jelas, menurut PP35 tidak ada kewajiban pengusaha untuk memberitahukan. Nah, ini ketika sampean tidak sepakat dengan perusahaan tadi atas PHK atau perselisian yang lain, sampean bikin permohonan dipartit. Ini contohnya. Intinya seperti ini, bisa dimodifikasi yang lain. Intinya permohonan dipartit atau permintaan perundingan. Harus diawali dengan surat. Harus diawali dengan surat. Kenapa? Karena ketika pengusaha ini mempehaka, kemudian tanpa pesangon, tanpa ini, kemudian juga tanpa rundingan. Nah, ketika sampean tidak pakai surat, itu sampean tidak ada bukti ketika sampean sudah minta dipartit. Karena tadi kan prosesnya. Setelah dipartit itu tidak selesai, maka proses selanjutnya adalah mediasi. Nah, syaratnya ini yang sulit. Pada saat sampean minta mediasi, itu harus sudah dilakukan dipartit. Nah, kalau perusahaannya mau diajak dipartit, masalahnya kan kalau tidak mau. Nah, makanya ketika tidak mau, diakali harus pakai surat. Dan ini harus terarsip. Artinya, ketika atas surat ini, kemudian perusahaan tetap tidak mau menanggapi, sampean bisa melakukan permohonan mediasi ke disnaker dengan data surat. Sampean pernah mengajukan dipartit, tapi perusahaan tidak mau menanggapi. Maka buktinya adalah surat. Nah, ketika pakai surat, kemudian perusahaan nanggapi, maka bukti untuk mengajukan mediasi, ketika tidak terjadi kesepakatan, maka adalah notulen dipartit. Begitu ya. Jadi, makanya administrasi juga penting. mohon maaf, ini saya ngisi materi ini kan di atas, ruangnya terbuka. Saya tutup dulu, videonya saya tutup ya. Mohon maaf Pak Sisa, sebentar. Ya, terima kasih sudah menunggu. Rumahnya Pak Masuti ini masih terbuka, jadi kalau hujan, air hujannya masuk. Harus ditutup dulu. Ya, saya sampaikan sekali lagi bahwa ini untuk bukti. Karena untuk masuk ke mediasi, harus ada data, harus ada fakta bahwa sudah dilakukan Bipartit menjagani ketika perusahaannya nakal. Bukan hanya perusahaan, bisa jadi pekerjanya yang nakal. Diajak Bipartit, tidak mau. Nah, perusahaan harus bikin suratnya, biar nanti atas surat ini bisa dipakai bukti pada saat permohonan mediasi. Kalau tidak sepakat. Kalau sepakat, beda lagi. Bukti selanjutnya ini. Ketika dalam perundingan, usahakan ada daftar hadir. Bisa macam-macam, maksudnya dimodifikasi macam-macam, tapi minimal ada seperti ini. Ada daftar hadir, ini keberapa, misalnya Bipartit ke-1, ke-2, ke-3, atau sebagian tanggal, tempat, kemudian ada nama, alamat, di tanda tangan. Ini juga sebagai bukti ketika tidak terjadi kesepakatan. Sekali lagi, kalau terjadi kesepakatan, tidak masalah. Nah, ini kan jaga nih. Ketika tidak terjadi kesepakatan, maka harus lanjut ke tahap berikutnya. Nah, syarat untuk lanjut ke tahap berikutnya, ini adalah sudah dilaksanakannya Bipartit. Nah, makanya susah ketika tidak ada data. Pertama surat, kemudian ketika ini ada daftar hadir minimal. Kemudian ada risalah, kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan ada risalah perundingan, penyelesaian perselisian hubungan industrial secara Bipartit, atau dalam kata yang lain terserah. Tapi yang jelas ada seperti ini, ada nama perusahaan, alamat, kemudian serikat pekerja, atau pekerjanya langsung, pokok masalahnya, perselisian hak, atau perselisian kepentingan, atau perselisian PHK, kemudian alasan terjadinya perselisian, kemudian pendapat para pihak, pendapat pekerjanya apa, pendapat pengusahanya apa, dituangkan semuanya dalam tulisan, kemudian kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulannya kalau belum sepakat, ya ditulis saja. Belum terjadi kesepakatan. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas harus ada. Harus dibuat. Syukur-syukur antara pengusaha, pengusahanya mau tanda tangan, pekerjanya mau tanda tangan. Biasanya kan, kalau yang membuat itu pekerja, pengusahanya tidak mau tanda tangan. Kalau yang membuat pengusaha, pekerjanya tidak mau tanda tangan. Biasanya itu seperti itu. Loh, aku mau gak ngomong-ngono. Di pendapat para pihak, ini nanti kan muncul. Secara tulisan. Ngawur, aku mau gak ngomong-ngono. Ditulis-ngono, misalnya. Itu sering terjadi. Sehingga kalau gak ada permasalahan di awal, biasanya ya gak apa-apa, dua-duanya tanda tangan. Tapi kalau pun tidak mau tanda tangan, salah satu pihak gak apa-apa. yang penting saman buat. Kalau saman mewakili pengusaha, ya kewajiban zaman harus buat seperti ini. Kalau saman mewakili pekerja, juga harus saman buat. Jogo-jogo ketika tidak selesai. Sudah jam, hampir jam 2. Sek di partit. Tuh, woy kengko, ternyata. Jadwalnya sampai jam berapa, Pak Ziz? Sampai jam berapa, Mas Bili, jadwalnya? Oh, mau nama, Pak. Untuk waktunya sendiri sampai jam 15.00, Pak Pak. 15.00? Jam 3 berarti? Iya, jam 3, Pak. Untuk waktunya 135 menit, Pak Pak. Oke, oke. Jari masih panjang ya? Belum jam 2.00. Ya, ini syaratnya, semoga saman paham, tak cepat nong, Neng, Ono. Nah, ini, jenengnya perundingan sudah pasti. Bisa jadi sepakat, bisa jadi tidak sepakat. Ketika terjadi kesepakatan, maka harus dibuat PB, perjanjian bersama. Dan perjanjian bersama, setelah itu harus didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Karena ketika tidak didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, perjanjian itu dianggap bawah tangan. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan, maka hukum selanjutnya itu tidak ada. Nah, makanya harus didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Setelah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, maka perjanjian tersebut menjadi akta otentik. Secara otomatis, ketika isi pasal dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan, maka ada upaya yang bisa dilakukan di pengadilan. Seperti itu, kemudian, itu kalau terjadi kesepakatan, terus ketika perundingan gagal. Nah, tadi saya sampaikan, ketika perundingannya gagal, maka setelah waktunya satu bulan, satu bulan berunding, atau sudah tiga kali berunding, tapi tidak terjadi kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah dibawa ke mediasi. Bisa dari pekerjanya, bisa dari pengusahanya yang membawa mediasi. Atau bisa dua-duanya. Artinya ketika ada salah satu, maka mediator nanti sudah melayani salah satu pihak saja. Jadi, namanya berunding kan bisa jadi sepakat, bisa jadi tidak sepakat. Kalau sepakat, bikin PB. Kalau tidak sepakat, naik ke tahapan berikutnya. Dan seluruh perselisian harus dibipartitkan dulu. Baik perselisian hak, perselisian kepentingan, perselisian PHK, perselisian lantar SPSP, prosesnya semuanya harus dibipartit dulu. Ini selanjutnya, ketika sepakat, pakai PB, didaftarkan ke PHI, kemudian eksekusi. Ketika tidak sepakat, bawa ke disnaker, mediasi, konsiliasi, atau arbiter. Ketika tidak sepakat lagi, baru dibawa ke pengadilan. Cepat, nong, bendang mari. Bendang pertanyaannya muncul. Soalnya mau, ket mau nanggertakon, kan mesti jawabannya nanti di belakang ada. Ini sama, ada tiga di luar pengadilan itu, ada mediasi, orangnya namanya mediator, kemudian konsiliasi, orangnya namanya konsiliator, kemudian arbitrase, orangnya namanya arbitrase, boleh milih, tapi mempunyai kemenangan yang berbeda dari tiga hal tersebut. Mediator, konsiliator, maupun arbiter mempunyai tugas yang tidak sama. Maksudnya ada perbedaannya. Kalau mediator, empat-empat perselisiannya boleh, kalau konsiliator hanya tiga, hilang perselisihan haknya, perselisihan hak, artinya tidak bisa diselesaikan di konsiliator. terus kemudian arbiter, hanya bisa menyelesaikan dua perkara, yaitu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara SPSB. Untuk perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, tidak bisa dilakukan di arbiter. Seperti itu. Bedanya. Tapi haknya sama, boleh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. tapi ada beberapa yang berbeda. Yang jelas, kalau mediator, bisa empat-empatnya. Ini dasar hukum dan prosesnya tidak perlu saya ini nanti sama bisa baca. Kemudian prosesnya ya, artinya setelah surat, itu dalam waktu sekian, mediator harus memanggil. Seperti itu, kayak di pengadilan. Ada ketentuannya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah ini, ketika dilakukan mediasi, kemudian terjadi kesepakatan, maka juga sama. Segera dibuat PB, perjanjian bersama. Yang ditanda tangani para pihak, kemudian disaksikan oleh mediator. Dan perjanjian bersama ini sama pada saat dengan Bipartit. Setelah dibuat perjanjian bersama, juga harus segera didaftarkan di PHI. Karena ketika tidak didaftarkan, ketika terjadi permasalahan di kemudian hari atas perjanjian tersebut, maka sulit untuk sebagai bukti di pengadilan. Makanya setelah membuat PP, harus segera didaftarkan. Ketika tidak terjadi kesepakatan, maka langkah dari mediator, perlu saya sampaikan bahwa mediator ini prosesnya memediasi. Prosesnya seperti di pengadilan, tapi juga sistemnya berunding. Kayak pengadilan, tapi berunding. Berunding itu artinya boleh menyimpangi undang-undang sedikit-sedikit. Yang penting sama-sama mau, ya boleh. Meskipun sebenarnya tidak boleh bersepakat di bawah undang-undang itu juga tidak boleh sebenarnya. Tapi yang namanya sepakat, kan repot. Paham ya apa yang saya sampaikan? Bersepakat di bawah aturan itu kan tidak boleh. Tidak boleh, sudah pasti tidak boleh. Tapi khusus untuk ini biasanya ya boleh-boleh saja. Biasanya kan pekerja begini. Misalnya kalau saya sepakat dari ini, PHK saya 75 juta misalnya. Terus kalau saya tidak sepakat, kalau saya buka di pengadilan, paling selisihnya cuma 25. Karena sesuai undang-undang saya dapatnya 100. Pengusaha menawarkan 75. Lah, akhirnya ya wes lah 75 gak popo, tapi saiki loh ya, kontan. Nah, itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau seperti itu tidak usah di-PBK karena di bawah undang-undang. Ya, tadi syaratnya 75, misalnya haknya kan 100 misalnya. Terus perusahaan menawar 75. ya gak apa-apa, 75 aja. Tapi sekarang, kalau sekarang sudah diterima kan sudah, gak perlu PB. Sudah diterima kok. PB tadi kan fungsinya ketika jaga nih, jaga, joko-joko. Apa ya bahasa Indonesia? Jaga-jaga ketika salah satu pihak mengingkari. Semoga saja paham, harus dipercepat ini. Kok Mas Tommy perdana gak sempat takon. Materi ini tak bisa sampai sampai takon waktunya gak ada. Ini yang proses melalui mediasi kalau digambarkan. Nanti bisa dilihat. Kemudian selain mediasi ada konsiliasi. Sama persis hanya bedanya kalau konsiliasi orangnya konsiliator ini tidak bisa menyelesaikan perselisihan hak. hanya kepentingan PHK kemudian perselisihan antara SPSP. Itu bedanya dengan mediator. Dan sama-sama ketika tidak terjadi kesepakatan produknya adalah henduran. Sama. Sama dengan mediator. Kemudian setelah itu ada konsiliator. Oh terbalik. Kalau konsiliator tiga, kalau arbiter ya satunya. Arbiter, sorry, benar, betul. Kalau konsiliator tiga, perselisihan haknya hilang dan ketika tidak sepakat keluarnya namanya anjuran. Sama dengan mediator. Yang beda adalah arbiter. Arbiter ini beda. Selain beda, hanya dia hanya bisa menyelesaikan dua perkara, dua perselisihan, yaitu perselisihan PHK dan perselisihan antara SPSB, tapi produknya juga beda. Produk dari arbiter itu adalah putusan, sama dengan pengadilan. jadi kalau yang dua tadi produknya adalah anjuran ketika tidak sepakat, tapi ketika arbiter itu ketika tidak sepakat, maka arbiter mengeluarkan putusan dan kekuatannya sama dengan putusan pengadilan. nah, ini juga tidak ada upaya hukum lain, kecuali dia ini, dia artinya sudah, ya sudah sah, kalau sudah diputus ya sudah, tidak ada upaya hukum lain, tapi masih ada upaya, ada upaya membatalkan. Jadi dibatalkan putusannya arbiter itu ke MA, tapi proses ini sudah berhenti sebenarnya. Sudah berhenti, tidak ada upaya hukum lain, tapi para pihak yang merasa dirugikan boleh mengajukan namanya pembatalan, minta dibatalkan putusan arbiter ini. Kemana? Ke mahkamah agung. Tapi prosesnya sudah selesai. Nah, ini bedanya, satunya mediator, kemudian konsiliator, ini dua-duanya produknya namanya anduran, yang arbiter ini beda lagi, karena arbiter produknya adalah putusan. Saya kira cukup itu yang di luar pengadilan. Nah, sekarang kita masuk yang proses di pengadilan. Sebelum masuk ke sini, ada yang perlu disampaikan proses dari bipartit dan mediasi. pertanyaannya seputar itu saja, nanti supaya tidak melebar. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ini banyak pertanyaan melalui chat, Mas Billy. Gimana ini ya? Oh, sudah ya? Sampun, Pak, yang tadi sudah ditanyakan dengan Bapak Dharma Widjaya sebelumnya. Oh, berarti sudah terjawab ya? Sudah. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan terkait materi yang mulai awal hingga detik ini, entah itu dari mana. Munggu dari teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, barangkali nanti ini, karena prosesnya harus di luar pengadilan dulu, baru masuk ke pengadilan. Mas Tommy, paham mas Tommy ya? Saya anggap aja paham soalnya kalau dibuka suaranya ini ya? Ganggu. Ya, ini penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial, yaitu pengadilan khusus. Tadi ada pertanyaan, peradilan itu kan semuanya di bawah kehakiman. Itu kan ada peradilan umum, tun, agama, militer. Nah, ini masuk jawabannya. Yang tadi, pertanyaan tadi, ini jawabannya. Masuknya kemana PHI itu? Ini jawabannya. Di pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 disampaikan bahwa pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang, memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisian hubungan industrial. Terjawab ya yang pertanyaan tadi, di mana? Di pengadilan negeri. karena pertanyaannya namanya saja pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. Semarang ya pada pengadilan negeri Semarang, Bandung ya pada pengadilan negeri Bandung, Jakarta ya pada pengadilan Jakarta. Pengadilan hubungan industrial memiliki karakteristik tersendiri, yakni adanya beberapa hal yang bersifat khusus. Yang tadi hanya empat perselisian hak kepentingan tadi. Jadi jelas ya yang pertanyaan tadi di mana? Di pengadilan negeri. Khusus, khusus apa? Kewenangan khusus dan terbatas yang pertama mengadili ini perselisian hak dia tingkat pertama mengenai perselisian hak. Artinya ketika ngomong di tingkat pertama ada upaya hukum selanjutnya. Kemudian di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisian kepentingan. Nah khusus perselisian kepentingan setelah diputus oleh PHI tidak ada upaya hukum lain. Ya sudah. Nggak ada upaya hukum lain. Nggak ada banding, nggak ada kasasi, nggak ada ini. Mau nggak mau ya itu. Sudah. Kewenangan khususnya di situ. Kemudian tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisian antara serikat-pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. artinya kalau pertama dan terakhir itu sama, tidak ada upaya hukum lain. Yang di tingkat pertama berarti ada upaya hukum lain. Untuk perselisian hubungan, pemutusan hubungan kerja artinya bisa ada upaya hukum lain, yaitu kasasi. Untuk perselisian hak juga ada. tapi yang pertama dan terakhir berarti tidak ada upaya hukum lain. Yaitu perselisian kepentingan dan perselisian antar serikat-pekerja serikat buruh. Setelah diputus oleh PHI, mau enggak mau harus jalan. Dua perselisian itu. Yang dua, yang hak dan PHK itu ada upaya hukum lain. Tapi yang kepentingan sama SPSB ini tidak ada upaya hukum lain. kewenangan khususnya. Kemudian yang berbeda adanya hakim etok. Adanya hakim etok. Di pengadilan hubungan industrial, majelis hakimnya itu kan ada tiga. Ini kebiasaan ya, saya enggak tahu dasar hukumnya kalau ini. Kalau yang ditulisan ada. Yang tengah ini sudah pasti hakim karir, yang sebelah kanan itu hakim etok dari pengusaha yang sebelah kiri, kiri dari majelis hakim, itu adalah majelis hakim dari hakim etok dari unsur pekerja. Saya enggak tahu ini ada ini, ada panduannya atau enggak, tapi kebiasaan yang ada seperti itu. Hakim dari pengusaha selalu sebelah kanan dari hakim karir, hakim dari pekerja sebelah kiri. saya enggak tahu panduannya itu, tapi yang jelas dalam pengadilan hubungan industrial itu ada namanya hakim etok. Hakim yang dia mempunyai masa jabatan selama lima tahun, dan bisa diangkat untuk satu kali lagi dalam waktu lima tahun juga. Berarti total dia mengakti hanya sepuluh tahun. Setelah itu dia harus berhenti karena etok. Sama di tipe kor juga seperti itu, pengadilan perikanan juga seperti itu, etoknya lima tahun. Kemudian jangka waktu, ini yang berbeda dari hukum acara yang lain, maksudnya hukum BPAI yang berbeda. Yang pertama ada hanya menyelesaikan empat perselisihan, kemudian adanya hakim etok, dan yang ketiga adalah hukum acara dan jangka waktu. Itu juga berbeda dengan yang lain. Hukum acara diperhatikan baik-baik, ini biasanya orang banyak yang tidak paham. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini. artinya secara gamlak, secara mudah saya menyampaikan adalah hukum acaranya adalah 2024. Ketika tidak diatur dalam undang-undang 2024, maka memakai hukum peradilan umum. Tadi yang pertanyaannya Mas Andi ya, kalau tidak salah, Pak, selama ini kan putusan pengadilan itu hanya menang di atas kertas, kan begitu. upaya eksekusinya sulit. Ya, karena ini memang diatur oleh undang-undang 2024. Ketika tidak ada aturannya di sini, maka pakai peradilan umum. Dari peradilan umum, itu para pihak yang bersengketa, itu mencari jalan keluarnya itu kan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi upaya dari pemerintah untuk membantu, itu tidak ada. Kalau peradilan umum kan seperti itu. Ya, semuanya harus usaha sendiri, lah masalahnya ini apa ya, meskipun secara hukum sejajar ya pengusaha dengan pekerja, tapi kan tetap namanya pengusaha di atas pekerja. Gak isok dewek, isoknya mau pengacara. Nek pekerja, isoknya mau pengacara, tapi saya bayarnya kari. Saya gelap dibayar kari. Saya gak gelap dibayar kari, kak. Ya, kak isok yang mau dewek gak bayaran setahun, terus apa sejajar yang bayar pengacaranya. Ini kan tentunya mempunyai kemampuan dan segala macam yang berbeda. Itu, jadi hukum acaranya dalam 2024. Ketika tidak ditemukan dalam 2024, maka pakai hukum acara perdata, murni. Kemudian, ini yang khusus juga, Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 50 tahun. 50 hari. Setelah 50 hari dari sidang pertama, pengadilan harus memutus. Tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak memutus. Kecuali dalam masa pandemi kemarin. Itu ada surat edaran Mahkamah Bahwa boleh lebih dari 50 hari. Dan memang yang tidak taat, saya mohon maaf, barangkali ada saudara, teman, dan macam yang ada hubungannya dengan ini, pengadilan Surabaya saja yang mengikuti surat edaran itu. Pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Surabaya. Yang selama saya tahu periode 2020 dan 2021 dia memutus perkara lebih dari 50 hari. Dasarnya mesti ngomongin ada imboan dari Mahkamah Agung boleh. Tapi untuk Ngercik, Semarang, Bandung, Jakarta, Lampung, Palembang, saya sudah cek semuanya tetap pasal 103 Undang-Undang 2 dan 24. Semuanya berupaya dalam waktu 50 hari sudah dikutus. Nah ini luar biasa memang Surabaya. Saya sekaligus ngeritik. Tapi saya mohon maaf lah. Ini perenggawaan. Aku mari ngomonginnya terus di sana dipersulitkan ya repot. Tapi ini fakta seluruh pengadilan hubungan industrial masih berbegang teguh meskipun kondisi apapun dalam waktu 50 hari pasti diputus. 50 hari itu maksudnya dari sidang pertama ya. Misalnya dari sidang pertama besok itu berarti dihitung mulai satu. 50 hari ke depan sudah pasti diputus. dan itu kalendernya biasanya di awal persidangan. Jadi ini pembacaan gugatan. Langsung dibikin kalendernya minggu depan jawaban. Begitu. Ada kalendernya ditanda tangani oleh para pihak. Makanya para pihak yang tidak hadir ya dianggap tidak mengambil kesempatan itu. makanya hakim bisa 50 hari kecuali tadi PHI pada pengadilan negeri Surabaya molor. Molornya ada yang jauh ada yang enggak. Saya punya kasus saat ini jalan sudah 90 hari belum diputus. Ini gak bayaran perang-perang ulan. Itu kekhususan berikutnya tentang jangka waktu. Kemudian kekhususan berikutnya adalah surat kuasa. Ini juga ada khususan tentang surat kuasa untuk di PHI. Untuk serikat pekerja, serikat buruh, organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotanya. Kalau advokat pasti ya selain advokat ada lagi pengurus serikat pekerja dan pengurus asosiasi pengusaha. Itu boleh beracara di pengadilan hubungan industrial. Jadi pekerjaannya advokat rotok kegeser. Karena meskipun tidak advokat dia bisa beracara. Tapi khusus mewakili anggotanya. Jadi pimpinan serikat pekerja boleh tapi dia mewakili anggotanya. tentunya ada syarat-syarat ketika dia mewakili anggotanya nah itu ada syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya ketika dia serikat pekerja maka ada bukti pencatatan organisasi karena setelah dibentuk organisasi itu dicatat dicatat oleh pihak perwenang pihak perwenang itu disenaker maka ada bukti pencatatannya. Kemudian ada SK kepengurusan setingkat diatasnya atau sesuai ADART kalau di tingkat perusahaan itu namanya PUK kalau diatasnya namanya pimpinan cabang itu SK harus jelas kalau di provinsi namanya pimpinan daerah SK jelas dan masih hidup masih berlaku kemudian ada kartu tanda anggota misalnya Mas Andi ini Andi Perdana ini mengaku bahwa saya Ketua Pimpinan Cabang SP OP SP Biliko Kabupaten Pasuruan nah itu harus ada SK kemudian mempunyai KTA dan mempunyai KTP kartu tanda pengurus kalau dia sebagai pengurus ada kartu tanda pengurusnya tentunya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai ADART sama ketika syarat sebagai organisasi pengusaha juga sama ada KTA ada SK pengurusan kemudian ada pencatatan kemudian ada anggaran dasar perusahaan kalau yang di atas ini kan anggaran dasar serikat pekerja serikat buruh selain advokat boleh ya sekali lagi boleh pimpinan serikat pekerja dan pimpinan asosiasi pengusaha kekhususan berikutnya adalah pengajuan gugatan surat gugatan diajukan sesuai kompetensi pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja di pasal 81 ini yang sering di NO teman-teman kalau beracara di pengadilan kenapa karena dia anggap pengadilan hubungan industrial sama dengan hukum acara perdata murni kalau hukum acara perdata murni kan dimana tergugat berada kalau di PHI berbeda dimana pekerja bekerja itu ditentukan di pasal 81 jadi misalnya perusahaan yang bertingkat yang bertaraf nasional atau internasional sekalipun nasional yang paling gampang contoh misalnya bank bank BNI kan itu kantor pusatnya ada di Jakarta kantor cabangnya ada hampir di seluruh kababaten dan kota seluruh Indonesia nah kemudian pekerja ini bekerja di BNI cabang Madiun misalnya lalu dimana dia menggugat ketika terjadi perselisian maka enggak perlu menggugat di Jakarta ya cukup di kompetensi PHI setempat kalau Madiun berarti ada di Surabaya ya cukup menggugat di Surabaya enggak perlu di Jakarta karena intinya adalah dimana pekerja bekerja nah yang sering terjadi itu begini kalau perselisian itu makanya nanti saya pesen kalau saya menjadi advokat sudah punya nama sudah banyak klien banyak ya kembali ke tadi saya lihat kan ada apa ya kode etik Mas Gili kalau enggak salah ya kembali ke situ ya jangan akal-akalan saya punya kasus itu bukan saya saya sering melihat kasus baik baca maupun dicerita orang lain itu begini pekerja ini bekerja di perusahaan taruh aja saya nyebut induk perusahaan ini ada di Sidoarjo kemudian dia mempunyai cabang-cabang ada di Madiun ada di Tuban ada di Boconokoro ada di Cepu misalnya dia mempunyai cabang-cabang usaha ada di sana tapi perusahaan induknya ada di Sidoarjo kemudian ketika mau PHK supaya nanti mudah mem-PHK-nya dan pasti pekerja sulit melawan maka di saat mau PHK ini pekerja dimutasi awalnya pekerja di Sidoarjo dimutasilah di Cepu misalnya Cepu kan masuknya sawah tengah karena punya usaha juga di sana tapi di sana setelah dimutasi di sana itu enggak dikasih surat mutasi juga enggak ada absen misalnya kan repot itu kalau mau gugat kalau Cepu pengadilannya berarti di Semarang kalau gugat di PHI Semarang sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang 2 2004 masalah kan mis benar karena kerjanya di Cepu pasal 81 mengatakan dimana pekerja-pekerja berarti kompetensi wilayahnya PHI Semarang gugatlah di Semarang pengusahannya mesti ngomong ini pekerja di Sido Harjo kok gugatnya di Semarang iya pak tapi terakhir kan dipindah di Cepu ini tidak bukti dipindah di mutasi seakan-akan kan benar jawaban seperti itu dan pengadilan saya yakin ketika pengusahanya ngomong ada esepsi dari pengusaha pasti saya yakin pengadilannya pasti putusannya NO lah repotnya ketika pekerja ini kemudian menggugat lagi di pengadilan Sido Harjo pengusahanya esepsi lagi loh tempat bekerja terakhir kan di Cepu nah ini kurang aja memanfaatkan sesuatu ya nanti kalau jangan menjadi konsultannya pengusaha ya jangan seperti itu kalau maunya ya beracara ya jangan esepsi yang aneh-aneh pasal 81 jelas nah ketika seperti itu kan ngesak nong ngesak nong pekerja nah ketika sudah dua pengadilan misalnya di pengadilan PHI Semarang ditolak kemudian bukat lagi di pengadilan Surabaya juga ditolak maka kan tinggal ke mahkamah ya artinya waktunya panjang ngesak nong nanti kalau sampai menjadi konsultannya pengusaha ya berikan advis yang sebenarnya aja nek gak mampu sak meneh mampu nebiro itu lebih baik daripada pakai gak mau masuk ke perkara dia sepsi dia sepsi itu kan kasihan itu kemudian pengajuan gugatan ini yang saya sampaikan nah pada saat masukkan gugatan itu harus dilampiri salah mediasi atau konsiliasi jadi maksudnya tidak bisa pada saat berpekara langsung gugat di pengadilan itu gak bisa harus melalui tahapan tadi ada bipartit kemudian ada mediasi itu kewenangan khusus yang ada di PAI dan kewenangan khusus yang berikutnya adalah biaya perkara dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi bagi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta nah ini yang berbeda dari hukum dari pengadilan yang lain adalah gratis gratis kalau di PA aja ada uang panjang gugatan segerana gapa aja ada uang panjang nah khusus PAI ini gak ada itu yang membedakan Mas Dharma Pak Mas Dharma ya Mas Yatim Mas Mbak Kiki Mbak Kiki masih di kantor ini Mbak Kiki hilang nah tak absennya ya ben videonya gak dipatai ini Mas Bili iya 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 coba liat Pak ketua DPD wailo online sampe gak malu nanti yang nasib sampe bisa disumpah atau tidak itu apa kata Pak Budiono atau Pak Ketua DPD Pak Ketua DPD on kemen ya guyonan yang seri tenggorokan soal suwe ngomong bisa ini ke apa kekhususan di PAI itu adalah biaya perkara tanpa biaya sama sekali atau gratis ketika nilai gugatannya di bawah 150 temen Pak temen saya pastikan betul tidak ada biaya sama sekali ketika nilai gugatannya di bawah 150 tapi biaya prosesnya ada misalnya kayak alat bukti kan tetap di leges pakai apa matre itu kan masih tetap priwariwini ya biaya datang ke pengadilan kan juga pakai biaya tapi yang jelas biaya perkaranya enggak ada putusan pun gratis daftar surat gugatan gratis tapi biasanya biasanya orang jawa itu apikan terus diomong gratis tulisannya gratis itu saya ngesak nombok petugas di kaya sak nombok soalnya jilid tempel saking ngapi pengacara kalau hukum maka caranya ngomongnya gratis karena pengacara kita itu baik-baik hati jadi sering ngasih meskipun undang-undangnya ngomong sudah gratis jelas-jelas kemudian ini upaya hukum yang tadi ada pertanyaan saya lupa tadi dari siapa upaya hukum ada namanya sama dengan pengadilan umum ada upaya hukum biasa kemudian ada upaya hukum luar biasa luar biasa itu PK namun sejak tahun 2018 upaya hukum PK ini dihapus jadi sekarang gak ada setelah putusan MA maka tidak ada upaya hukum lain sudah dianggap ingkrah kalau sebelum tahun 2018 sebelum adanya surat edara nomor 3 ini maka masih ada upaya PK peninjuan kembali setelah ini tidak ada itu upaya hukumnya nah ini pertanyaannya upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mau jari Pak ini awak menang di atas kertas terus ini mas Andi ya tadi yang tanya ya ya mas Andi ya atau yang lain lah tadi pokoknya ada pertanyaan seperti itu memang betul bahwa Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hukum Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan PAI yang sudah ingkrah memang iya anak-anak tapi pelaksanaan tersebut merujuk pada hukum acara yang berlaku yaitu permohonan eksekusi yang diatur dalam pasal 195 sampai pasal 208 AIR jadi tadi di awal saya sampaikan ketika dalam Undang-Undang 2004 tidak ditemukan aturannya merujuk kepada perdata murni khusus untuk eksekusi proses eksekusi ini karena Undang-Undang 2004 juga tidak menyatakan harus bagaimana maka rujukannya adalah AIR pasal 195 sampai 205 prosesnya sama dengan hukum acara perdata yang umum lainnya mengajukan permohonan eksekusi eksekusi putusan kemudian cita eksekusi dan seterusnya nanti kalau memungkinkan saya kasih ada contohnya permohonan dan ini fakta dan berhasil maksudnya kalau tidak berhasil tidak saya pakai contoh tapi ini anu di luar kewajiban saya Mas Billy cuma ngomong saya disuruh ngisi materi tidak disuruh ngasih ini berarti bayar tersendiri ya ini upayanya di pasal tersebut putusan tersebut di bawah pimpinan ketua pengadilan jadi tidak ada yang dapat menunda suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut setelah dilaku setelah putusan tersebut ingkrah asal perkaranya di PAE Surabaya maka menjadi tanggung jawab ketua pengadilan negeri Surabaya menurut apa saya ngomong pasal 195 ayat 1 AIR kalau tidak mau pasal ini ya ya tentunya bukan warga negara yang baik karena pasal 195 sudah mengatakan menjadi tanggung jawab dan putusan itu harus segera dilaksanakan maka ketika sudah ingkrah ya minta supaya segera dieksekusi permohonan eksekusi ke kemana ke pengadilan nah tadi yang ditanyakan tadi Pak kita ini kan sering kalau PHI hanya sering menang di atas kertas itu memang saya akui iya tapi itu untuk perkara-perkara tertentu yang eksekusinya tidak berupa uang jadi misalnya putusan pengadilan mengatakan bahwa si A perusahaan berkewajiban mempekerjakan kembali kembali lah itu yang susah eksekusinya karena ketika putusannya mempekerjakan kembali berarti kan pekerja ini harus pekerja ketika perusahaan tidak mau lagi ya kita gugat PHK-nya jadi gugatnya pengpindu tapi ketika berupa uang mudah selesai mutasi itu juga sulit tapi yang terkait uang mudah tinggal ajukan eksekusi kemudian cita eksekusi nah nanti kalau sudah jadi pengacara bingung nah nanti bisa ngubungi Mas Billy Mas Billy punya tim banyak bisa banyak nanti yang bantu ya tidak usah khawatir jadi hilangkan kalimat kita kan menang di atas kertas gak ada pengacara harus banyak ilmunya kecuali yang tadi loh ya yang tadi itu maksudnya yang pekerja kembali mutasi itu memang betul sulit tapi yang terkait uang gak ada yang sulit gak ada semuanya bisa gunang-gunanya sudah ngatur hanya kadang-kadang pengacara juga gak mau baca kemudian tergugat yang tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan dengan membayar sejumlah uang sehingga pihak pengugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan negeri agar putusan tersebut dijalankan gampang kalau ngomong kalau ngomong kalau ngomong saya ngatur saya ngatur saya ngatur apa ketua pengadilan jika permohonan eksekusi sudah dilakukan dan pengusaha tetap tak mau membayarkan pesangan permohonan atau hal lainnya maka pekerja dapat memohonkan sita eksekusi atas barang-barang milik pengusaha atau perusahaan permohonan sita eksekusi tetap diajukan kepada ketua pengadilan negeri dik dikongkon eksekusi kemudian cek kak gelem nyita barangnya perusahaan pak 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 pekerja pekerja aku langil nonton barangnya perusahaan nah aku ada ilmu mas noriatim ini pintar biasanya mas noriatim itu yang disita endeng-endeng pintu gerbang ada disita pintu gerbang disita bingung misal pabri gak usah jelimet-jelimet naik mobil kan harus tahu STNK-nya berapa siapa pemiliknya mobilnya apa dan seterusnya kesuai di foto pintu gerbang di foto cek krik ajukan sita eksekusi baru pengadilannya bingung apa ini disita pintu gerbang pak ya wis modun lah di tempat apa yang diajukan tadi setelah dicek bingung perusahaannya pembangannya pintu gerbang dicopot itu gerbang dicopot as bingung apa ganti mana tidak semudah itu pada saat menjadi jaminan maka perusahaan tidak mudah untuk menggantinya ya intinya onok lah ilmu nanti tanya mas Billy mas Billy punya tim nunjuk siapa kalau gak tahu putusan sudah menang di atas kertas gak bisa eksekusi nah datang ke kantor perwadi DPD gak usah khawatir kalau gak bisa kalau saman bisa ya alhamdulillah berarti materi saya bisa dimengerti kemudian memang ada beberapa kendala betul sering terjadi pengusaha tetap tidak mau membayarkan pesangon meski sudah ada putusan PHI itu yang sering terjadi dapat terjadi pula ada upaya lain yang dilakukan oleh pemohon atau penaga kerja kepada pengusaha agar dapat membayar pesangon yang telah diputus oleh pengadilan dalam hal ini perusahaan dalam keadaan pilot putusannya pengalaman saya ketika sudah unmaning sudah ada unmaning dari pengadilan itu maka itu termasuk hutang yang harus dibayar maka ketika tidak dibayar pesangonnya atau uang atau kewajiban apa dari pengusaha terhadap pekerja maka bisa diajukan ke PKPU dan ke pilot artinya gak esok kita eksekusi ya tadi dibawa ke PKPU dan ke pilot makanya harus serdas selain PHI ya harus paham PKPU dan ke pilot biar lancar ketika hanya tahunya PHI saja ya tadi bingung pak setelah putusan tapi mari gak enak eksekusi kemudian ada kendala lain dalam hal demikian piutang dari pengusaha atau pekerja dari putusan PHI tersebut nah kerja merupakan kreditur preferen dan gak usah khawatir masuknya adalah kreditur preferen artinya harus yang diutamakan setelah penerima jaminan jadi gak usah khawatir ketika PHI pekerja itu dibawa ke pengadilan ketika sudah ada bukti ya kalau PHI berarti sudah ada putusan pengadilan kalau dalam proses PHK tentunya tidak belum muncul belum belum masuk dalam hutang yang harus dibayar dan ini masuk kepada kreditur preferen setara dengan bank gak usah khawatir tinggal sedikit tinggal sedikit mas pilih tinggal sedikit cipir oh kurang 10 ini nah pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari ya itu sampai disini ini hanya tambahan-tambahan aja sampai tadi ada yang perlu didiskusikan ini sudah masuk cipta kerja sekarang kali ada yang disampaikan Pak Ajis Mas Yatim Mas Dharma Mas apa mana disini turun Pak Sebut Mas Saifuddin Mas Fadli ya Pak ya Pak Barangkali ada yang perlu disampaikan Monggo sebelum diakhiri saya dikasih waktu sampai jam 3 katanya tadi tidak ada waktu setengah jam ya mohon bertanya sedikit Pak Mas Siti kalau putusan dari PT UN kan sebagaimana saya tahu yang tertuang dalam undang-undang nomor 51 tahun 2009 itu kan membatalkan membatalkan keputusan TUN artinya ketika ada keputusan tata usaha negara yang bermasalah maka ketika ada yang mengajukan terhadap tata usaha negara maka keputusan itu dibatalkan artinya output daripada PT UN itu kan membatalkan tata usaha negara keputusannya nah output daripada PHI ini sendiri seperti apa Pak kalau kita bawa ke pengenian agama kan sudah tahu keputusannya itu tentang mengabulkan permohonan-pemohon atau mengabulkan gugatan penggugat nah kalau kita bawa ke PHI ini seperti apa nanti keputusannya seperti itu Pak Mas Uji terima kasih sama Mas Risa sama dengan peradilan umum yang lain ya kayak DPA kayak DPN itu memerintahkan kepada tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai pesangon mono bunyi ini saya punya banyak contoh saya putusan-putusan pengadilan tapi waktunya habis nanti tapi kira-kira seperti itu Pak sama seperti pengadilan umum yang lain bukan seperti di TUN loh ya beda jadi di PHI ini kan hukum acaranya sama dengan peradilan umum kecuali yang diatur oleh Undang-Undang 2024 maka pakai Undang-Undang 2024 maka seluruh putusan proses ya sama sama dengan peradilan umum yang lain seperti itu Mas Fadli Mas Risa baik ini Pak ada pertanyaan dari Pak Dharma Wijaya cara mengajukan sita eksekusi itu lebih jahsnya bagaimana seperti itu Pak terima kasih ya jadi setelah putusannya dianggap sudah ingkrah ya berarti mengajukan eksekusi ke ketua pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri sama dengan yang lain kemudian prosesnya juga sama setelah itu ketua pengadilan mengeluarkan unmaning unmaningnya biasanya juga satu dua ada unmaning unmaning itu kan peringatan keras dipanggil dua-duanya kemudian diharap untuk bisa membayar kalau kalau berupa uang ya harus segera membayar kemudian ketika sudah unmaning kemudian perusahaan misalnya tetap tidak mau membayar maka laka selanjutnya sita eksekusi sama persis dengan peradilan umum tidak ada bedanya kalau nanti perlu contoh-contoh saya ada kasus nyata tidak saya khawatir tapi intinya seperti itu Mas Dharma sama persis dengan peradilan umum proses eksekusinya ya mengajukan permohonan eksekusi eksekusi atas putusan tersebut kemudian setelah itu pengadilan mengeluarkan unmaning unmaning satu dua kalau unmaning satu dua tidak mau jalan ini baru langkahnya bercabang bisa dilanjutkan dengan permohonan sita eksekusi bisa karena sudah unmaning itu dianggap utang maka bisa digugat lagi di PKPU dan Kepayelita bisa digugat di pengadilan niaga digugat kembali ketika kadang-kadang pengacara itu punya teknik kalau saya mengajukan barang sulit ini karena saya tidak bisa mengetahui barangnya milik perusahaan kenapa misalnya kan ada yang seperti itu berarti saya harus bukat lagi ke PKPU saya yakin ketika perusahaannya masih jalan kemudian dibawa ke PKPU pasti dibayar pasti enggak mungkin perusahaan mau dikasih label dalam PKPU enggak enggak mungkin kecuali perusahaannya memang dalam kondisi pilih misalnya punya karyawan seribu terus yang di PAK hanya dua orang ya pasti enggak maulah dia berpekara dengan pengadilan niaga pasti ya dibayar ketika dibawa ke PKPU cuma dua orang yang tadi yang sulit itu kan memang kalau perusahaannya itu sudah tutup sudah tutup enggak punya harta perusahaannya tidak operasi karena itu tidak ada duit terus di kantor 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 itu yang sulit banyak kalau itu kan tentunya bukan hanya putusan PAI saja putusan yang lain juga sulit seperti itu mas pilih secara singkat terima kasih Bapak mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kalau tidak ada saya lanjut ini masuk ke cipta kerja biar tidak ada masalah artinya ini kan memang 2024 tapi kan perkara yang masuk ke sana itu kan dasarnya juga undang-undang ketenang kekerjaan undang-undang ketenang kekerjaan ini sekarang lagi polemik undang-undang 13 2003 diganti dengan 11 2020 ada beberapa dihapus diubah disisipkan lah kemudian ada putusan MK putusan MK nya juga multitafsir juga lah makanya ini saya sampaikan biar sampaikan nanti tidak bingung setelah dikeluarkannya undang-undang cipta kerja undang-undang nomor 11 tahun 2020 ada 49 aturan pelaksana yang terdiri dari 45 BP dan 4 perpres namun tidak ada sama sekali pengaturan yang berkaitan dengan penganggaran atau peningkatan anggaran pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial gak wadul tapi ini fakta ya undang-undang PHI ini kan keluar tahun 2004 gratis ketika nilai gugatan 150 juta sekarang sudah 15 tahun kemudian nah masih nilainya masih tetap 150 kalau dulu 150 itu untuk pesangonnya 3 orang sekarang 1 orang kalau normatif dengan masa kerja maknimal sudah hampir 150 atau bahkan ada yang lebih nah ini kan perlu kalau dulu bisa dibuat 3 orang nah sekarang 1 orang sudah habis yang anggaran gratis tadi loh tuh ya ini ini permasalahan permasalahan dan samband harus paham nah ketika seperti itu bagaimana kalau ada waktunya nanti saya tambahkan kemudian tidak ada pengaturan secara khusus yang berkaitan dengan pemberian jaminan secara khusus sehingga pesangon atau lainnya dari tenaga kerja yang telah diputus oleh pengadilan hubungan Israel dapat dilakukan sita eksekusi dan pelelangan ada beberapa permasalahan ketika mau dieksekusi barangnya gak enok ketika sudah inkrah mau eksekusi barangnya gak enok nah hal-hal seperti ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak adanya undang-undang ini namun ada undang-undang baru tapi ini juga diatur tetap ini wadul-wadulan dan ini calon advokat apalagi nanti kalau sudah advokat juga harus cerdas menyikapi seperti ini ketika aturannya gak gak ngatur undang-undang 2024 kan gak ngatur melok peradilan umum nah di peradilan umum ketika putusan itu tidak mau menjalankan maka kan mengajukan sita eksekusi lah sita eksekusi barangnya gak enok lagi mesti kan diatur oleh negara bagaimana ketika seperti ini khusus tentang ini saya justru sependapat dengan undang-undang sebelumnya kalau putusan P4 P, P4D itu setelah memerintahkan pengusaha PT supaya membayar sejumlah uang sekian sebagai uang pesawat PAK dan seterusnya blablabla terakhir ada memerintahkan kepada kepala dinas tenaga kerja setempat untuk membantu untuk membantu pelaksanaan putusan ini nah itu kalau dulu ada seperti itu kalau sekarang gak ada dilempar saja kepada para pihak biar para pihak yang usaha sendiri-sendiri makanya saya juga paling kalau saya menilai kalau jadi pengacaranya pengusaha kemudian menang itu end time tapi jadi pengacaranya pekerja kemudian bisa menang dan sampai eksekusi itu webar-webar saya berharap nanti calon-calon advokat dari perwati bisa melakukan setelah ada PKPA ini kalau yang lain maksudnya kalau yang waktu Pempad itu mudah karena disitu memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan putusan ini ada seperti itu jadi pemerintah daerah dalam hal ini di Senaker masih berkewajiban untuk mengawal putusan Pempad lah untuk PAI nggak ada lah mestinya sekalian merubah undang-undangnya pemerintah mestinya mengatur tentang hal seperti itu kesulitan-kesulitan pekerja dalam sita eksekusi ini ditegaskan dalam tiap bukatan nilai yang kurang 150 lita tidak dikenakan biaya perkara dalam praktek acap kali kuasa pemohon mengajukan bukatan dengan membagi dengan masing-masing gukatan yang nilainya kurang dari 150 juta itu maksudnya begini misalnya sampai membela pekerja 4 orang pesangonnya masing-masing 100 juta berarti ini digugat bareng nilai gugatannya kan 400 juta maka kena uang panjar karena uang panjar itu batasnya ketika nilai gugatan 150 juta ketika 400 juta berarti bayar lagi pengacara yang cerdas tiap kali gugatannya dipecah dari papat belanya uang papat gugatnya 4 kali jadi 4 perkara biar tidak kena uang panjar tidak kena 150 juta selain itu ketika ngomong saksi nanti yang berpekara juga saling memberikan saksi waktu ini yang berpekara yang tiga ini menjadi saksi waktu ini berpekara yang tiga ini menjadi saksi itu bisa dikutan itu trik-trik para pengacara ketika membela pekerja pertama menghindari panjar 150 juta tadi kemudian untuk mendapatkan lebih mudah saksi karena saksinya ya temannya yang sama-sama kena perkara ini sehingga sampai koyoknya neupayai dipecah mau ya tentunya pekerjaan pengacaranya lebih berat harusnya bikin bugatannya cukup satu secara kolektif tapi karena enggak punya uang ya terpaksa dipisah-pisah tidak ada hal yang penting biasa-biasa saja ini tadi yang anmaneng upaya hukum ya yang tadi ada pertanyaan anmaneng yang tidak berhasil damai dalam praktek tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan minimnya atau tidak cukupnya anggaran yang disediakan oleh negara dengan adanya ini tadi maksudnya begini itu kan tadi sudah jelas bahwa ketika nilai bugatan di bawah 150 juta maka tidak ada biaya atau aliasnya gratis nah cuman ketika sampai sita eksekusi itu biaran biasanya anggaran negara wiskentean nah ini yang tadi pertanyaan pak ini ribet ya karena ini nah makanya mestinya itu ada penambahan anggaran kemudian kesimpulan intinya hukum acara juga sama ada litigasi dan non-litigasi sama seperti yang lain tapi proses untuk masuk ke litigasi ini harus dilalui yang non-litigasi dulu itu bedanya ketika di hukum acara PBHI kemudian upaya hukum tidak ada upaya hukum banding setelah dari PHI langsung kasasi tidak ada PT PHI itu gak ada pengadilan hubungan industrial pada PT pada pengadilan tinggi itu gak ada yang ada adalah pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri jadi setelah dari PHI maka langsung ke mahkamah tidak ada pengadilan tinggi terus serikat pekerja serikat buruh atau organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum itu kesimpulannya selain pengacara boleh serikat pekerja boleh asosiasi pengusaha selain pengacara kalau di pengadilan yang lain hanya pengacara saja dan prinsipal tentunya dan majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari itu yang pasti kalau pengadilan yang lain biasanya 4 bulan yang saya tahu rata-rata 4 bulan khusus untuk PHI 50 hari harus sudah diputus dan selama ini jalan jalan sekitar tahun 2010 ke sini itu semuanya jalan setelah 50 hari pasti diputus terus terhadap perselisian kepentingan dan perselisian nantung kota serikat tidak dapat diadakan upaya hukum untuk dua perselisian ini pertama dan terakhir artinya di tingkat PHI pada pengadilan negeri itu sudah tidak ada upaya hukum lain mau tidak mau harus dijalankan itu kesimpulannya terima kasih